Intro Video mengenai kali ini nak ngajak dolor-dolor jingok keadaan kota Palembang Di saat PSBB mulai diperketat pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1441 Fitriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayat disini di channel Hidayatul Fitri Channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Sebelum kita lanjut Di bulan yang baik ini Di bulan yang suci ini Bang Dayat nak ucap ke Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Hari ini 25 Mei 2020 Ketepatan dengan lembaran kedua Idul Fitri Pemerintah mulai memperketat Pemberlakuan PSBB Dari pemantauan Bang Dayat Mulai dari jalan KH Ahmad Dahlan Menuju jalan Jenderal Sudirman Perbedaan dari kemarin Hari ini jalanan terjingok sepi Terutama mulai dari Palembang Ida Mall Sampai ke Pasar Cinde Terjingok Lenggang Selain jalan Jenderal Sudirman Kondisi yang sama Juga terjingok di jalan Kolonel Atmo Sampai ke arah sayangan Terasunian sepinya Padahal Kemarin Wuh ala geraminnya disini Sampai kemarinnya disini Berkemalang Jangan lupa di kondisi Pelembang Nah Jangan lupa di kondisi Pelembang Jangan lupa di kondisi Pelembang Jangan lupa di kondisi Pelembang Bayu Kita peloi Himbawan PSBB ini Kita ini jangan tekak-tekak Jangan sekendak kita baik Apalagi Sampai nak meremeh ke pandemi ini Virus ini bahayo Kita ini Lebih baik mencegah Daripada ngobati Kalulah keno Saro tulah Bukan yang keno bae Saro Seteluargo Saro galo Tim medis lah Cetok Saro Tentanggo Melok bingsal Kawan-kawan Melok bingsal Apalagi Bisonulah ke keluargo kita Ke kawan-kawan kita deket Kan dah lemak Kita sebagai pembawa virus ini Beberapa hal Tentang bahayunya barang ini Mangdayat menunjukkan tahu Pertama Kopit ini Menelah keno saro tulah Biso buat Penyakit komplikasi Yang nyebab keuang meninggal Itu yang cah inilah Biso nyebab ke Kerusahaan organ Yang diserangnya itu Biso sampai ke gijal Ke hati Enggak ke jantung Nak konyo Nak hati-hati nian Nak cito jago nian Fisi kita Yang kedua Untuk uang yang punya Riwayat sakit Yang punya sakit Leper Sakit lambung Diabet Asma Dan sebagainya Ini resiko tinggi Barang ini mudah nian Untuk menyerang Uang-uang yang punya penyakit ini Sama Uang-uang yang kondisi tertentu Yang imunnya Bisa diomong kelemah Pecah Uang yang ngerokok Uang yang punya Obesitas tinggi Uang yang Latuo Ini resiko tinggi Harus lebih hati-hati Tiga Yang bikin Saro ni Obatnya ni Belum ditemuk Menelah keno Mak mano Nak ngobatinya Apa dak Saro Obatnya Belum aduh Empat Penularannya ni Cepet nian Cuman waya-waya Makan Ida Cuci tangan Dan tangan kita Abis nyekel hal yang Sudah terkontaminasi Virus Sudah Bisa nular lah itu Makanya Nak hati-hati nian Karena penularannya mudah Nak jago kebersihan Hati-hati Bersosialisasi Sama uang Jangan kelincahan Igo Yang kelima Adonyo Penderita Tanpa gejala Kita ni ngerasso Cak sehat Kita ni ngerasso Cak dak kati Apa-apa Padahal Kita bawa Perus Nah Yang cak inilah Bahayo Kita pacat nular Ke keluarga kita Inilah yang harus Kita hindari Mari kita Sama-sama Doa ke Pian pandemi ini Cepat berakhir Di kota kita Mudah-mudahan Wong Palembang Juga makin banyak Yang sadar Untuk Mengikuti PSBB ini Sekian dulu Dari Mang Dayat Kalau ada salah Baik dari narasi Maupun di video Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat minta ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rambut Rambut Suri Bergelam Malam Berambut Panjang Itu Tandanya Asli Perlembang Cantiknya Tingkah Tandanya Punya Alat Dan Sifat Lalu Berjalan Tandanya Gadisnya Namanya Sifat Air Pelenggan Tandanya 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 Bajuk Turun Berbeda Serendam Lalu Berjalan Tandanya Gadisnya Memakai Supan Air Pelenggan Yang Tandanya 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 Bajuk Alat Berjalan 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 Tandanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton